Halo Sobat Sport 77 Oficial, ketemu lagi di podcastnya Sport 77 Oficial. Masih bersama gue Arifan Pradipta dan teman gue. Dan saya Keli, tapi bisa dipanggil Junior Sumatera juga, jadi jangan kaku-kaku amat. Jadi Keli apa Junior? Aduh, aku pengennya keduanya, cuman kayaknya gak bisa ya. Jadi harus setia sama satu nama nih kalau disini nih. Keli aja lah, gak apa-apa. Mas Bro Keli, ada Coach Rifan juga. Dan kita di podcast isi kedua, di yang kedua. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena kemarin baru membawa Indonesia. Lolos ke Piala Asia. Nice. Nice kan. Gila gak tuh, Sport 77 udah langsung bawa tuh. Gox. Jadi kalau kalian ingin tahu updates tentang kita, kita ada di Twitter, di TikTok, di Instagram, di Youtube. Yes, Sport 77 Oficial. Oficial. Atau bisa dilihat disini ya, kalau mau update soal sepak bola. Yes, benar sekali. Dan kita langsung saja lanjut ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita ada bintang tamu yang tadi udah gue sebutin. Pemain tim Nas Indonesia. Putri. Sepak bola putri. Ya. Ini dia. Langsung saja. Zahra Musdalifah. Wooo. Yeah. Halo Zahra. Halo. How are you, you good? Good, good, good. We've been waiting for this. Dari kemarin tuh Zahra tuh. Eh Mas Kelly, kenapa coba gue nanya pakai bahasa Inggris? Kenapa tuh? Karena terakhir ketika Zahra meloloskan tim Nas. Ke Piala Asia. Setelah 32 tahun loh. Setelah 32 tahun. 32 tahun. Hah? 32 tahun? Ya, tidak main di Piala Asia. Dan akhirnya kita lolos angkatannya Zahra ini. Yang paling gue kagum adalah ketika dia, bukan press coin itu apa namanya ya? Door stop ya? Ya kayak gitu. Jadi dia diwawancara kan? Dan dia berbicara bahasa Inggris dengan sangat pasih, dengan mata yang sangat antusias. Itu tuh kan jarang ditemui oleh pemain-pemain di kita ya. Benar, benar. Zahra tuh sangat lancar. Terus orang-orang tuh jadi pada, wow ada juga ya pemain Indonesia bisa kayak gini public speaking. Public speaking yang keren banget ya. Itu siapa yang ngajarin sih? Kayaknya ini kira-kira aku masuk jurusan mes komunikasi deh kayaknya. Oh iya? Iya. Di mana? Aku di BINUS. Oh di BINUS. Oke oke oke. Jadi udah biasa ngomong di depan banyak orang lah ya. Juga udah biasa ngomong di depan kamera. Jadi mungkin karena itu kali ya rasanya udah biasa gitu. Dan udah tahun keberapa nih? Sebenernya aku lulus tahun 2020 kemarin. Harusnya. Oh ini S2? Enggak ini S1. Aku tapi sempet cuti 2 tahun. Oh oke. Karena ASEAN Games kemarin 2018. Aduh keren. Aku masuk kuliah 15 tahun. Bilang ke dosen gitu ya. Eh aku masuk kuliah 15 tahun? Iya. Eh gimana-gimana? Iya. 15 tahun masuk kuliah? Iya aku 15 tahun udah kuliah. Makanya aku bilang 2020 kemarin harusnya udah lulus. Berarti umur aku berapa tuh tanpa 4 tahun. Ya masih 20 harusnya udah lulus lah. Tapi karena cuti jadi balik normal lagi kayak orang-orang. Sobat gue 15 tahun baru beli anggur orang tua. Ini udah kuliah loh. Bingung gue. Berarti Zahra itu pertama kali dipanggil timnas putri umur berapa ya? Timnas putri banget. Pertama kali umur 18 tahun. Itu yang ASEAN Games. Karena sebelum ASEAN Games kan timnas sempet off dulu kan 3 tahun. Karena dibekukan kan PSSI dan lain-lain. Jadi bener-bener ikut perdananya timnasional banget 2018 waktu ASEAN Games kita teman rumah. Sebelum itu tapi AFF dulu. Jadi AFF pertama kali. AFF. Berarti kuliah dulu dia 15 tahun baru timnas. Gue masih shock sih. 15 tahun. Umur 15 tahun kuliah tuh. Lo umur berapa kuliah? 2000. Eh 2000. Maksud gue umur 17 lah ya? Rata-rata sih 17-18. Harusnya. Iya harusnya. Langsung ambil public speaking. Iya aku ambil mass communication. Mass communication. Makanya ketika di dewanjara dia sangat enak. Kayaknya enjoy banget ya. Apa emang gara-gara lu lagi seneng lolos? Plus itu sih. Moodnya lagi bagus juga. Terus tiba-tiba kayak aku dipanggil. Suruh ngomong. Aku kayak kaget. What? Kenapa? Kamu soalnya kayak woman of the match gitu kan. Aku kayak tambah seneng juga gitu kan. Udah menang. Woman of the match juga. Oh saat pertandingan yang terakhir itu? Iya. Jadi aku kayak bener-bener kayak. Wah seneng aja gitu. You're gonna be a legend sih. Amin Allah. Saatnya 32 tahun kan soalnya kan. Iya 32 tahun kita gak luas. Wow wow keren banget. Dan dia masuk salah satu dari 6 pemain putri ya. Yang terpilih oleh AFC. Iya. Jadi dari Indonesia Zahra yang kepilih. Wow. Gila Indonesia bangga banget punya Zahra Musdalifah nih. Alhamdulillah. Dan bisa mendatangkan nih kita nih. Iya nih. Sport 77 men. Paling keren emang kita tuh tuh ya. Dan kalau bisa kita ngebahas lebih dalam lagi buat Zahra. Terus apalagi kira-kira coach yang. Kalau coach Rifan ini memperdalam sepak bola tuh sangat dalam ya. Kalau saya cuma disini doang. Tapi tau juga tentang Zahra. Karena dari kemarin gue ngulik tentang Zahra juga. Kalau bahwa dia beberapa kali interview. Gue sangat tertarik banget. Karena lu tuh optimis orangnya. Iya betul. Beberapa kali. Kayak lu kan pernah waktu pertama kali belajar sepak bola. Pertama kali kan semuanya cowok. Bener gak? Iya bener-bener. Bener gak? Dan disitu lu bisa top notch-nya juga membuktikan bahwa. Kita bukan hanya setara. Bahwa gender laki-laki dan perempuan tuh perempuan juga bisa di atasnya juga gitu. Berarti dulu di Asiop ya? Asiop. Yang punya Om Roni Almarhum ya? Iya sebetul. Tapi sebelum itu aku patriot merah putih dulu. Patriot merah putih tuh di... Di Ragunan. Bukan. Maaf ya saya bukan anak bola. Sotay aja dulu kirain. Tahunnya Ragunan. Tahunnya Ragunan sih. Bener sih. Ada itu di lapangan polisi gitu loh. Di Malbes Polri. Ah disitu. Malbes Polri tuh dimana tuh? Blok M. Oh di Blok M. Abis gitu baru ke Asiop. Iya. Banyak pengalaman dulu di Patriot Merah Putih. Ikut turnamen sana sini. Udah mulai pede lah main sama laki-laki. Dan mulai oke. Asiop kan namanya besar ya. Betul. Dan dia gak nerima cewe sama sekali. Oh dulu gak nerima? Gak nerima. Aku aja mau dimasukin ke hobi waktu itu. Saking aku kan mau masuk nih kan ada temen disitu kan. Temen komplek lah temen adalah. Cowok? Cowok. Oke. Dia udah... Dekiper. Dia ngasih masuk kan masuk aja Asiop. Asiop soalnya soalnya klub bagus. Tapi emang bener di Jakarta lah. Amin. Gak ada lagi? SSB Asiop Amin. Nomor one lah gitu kan. Terus ya sempet minder sih. Karena mereka gak nerima cewe sama sekali. Dan fokusnya ke cowok banget kan. Bener-bener raih prestasinya di cowok banget. Sempet mau masuk waktu itu sempet di underestimate lah. Kayak ya you're a girl. Masuk aja ke hobi. Setiap Saturday. Kalau hobi kan Saturday terus kan latihannya. Tapi kalau kayak yang reguler itu kayak 3 kali seminggu. Bener-bener emang fokus gitu kan. Pas itu dimasukin ke hobi aku gak mau. Orang aku mau serius gitu kan. Bukan buat hobi. Ya jangan underestimate cewe dong. Sempet mamaku ngomong kayak gitu. Tes dulu deh anak gue. Kata mama. Pas dites masuk. Tesnya tuh apa aja ya waktu itu ya? Disuruh latihan bareng. Mau dilihat dulu. Kayak oke gak nih anak untuk ngikutin program latihan cowok-cowok. Di pikiran mereka kayak jauh banget. Taunya bisa ngikutin. Kayaknya masuk reguler pertama kali. AS IOP tuh umur? Ada 11-12? 10 atau 11 tahun. 11 tahun tuh lu SMP. SMP. Eh SMP. SMP dong. SMP. SMP berarti 11 tahun udah masuk SSP. Dari situ mulai ikut-ikut turnamen lagi berarti ya setelah di Patriot. Tapi jadinya di AS IOP. Jadinya di AS IOP dan sama cowok-cowok. Yes tetap sama cowok-cowok. Pertanyaan gue ada yang naksir gak? Ih masih kecil nyebelin semua. Oh lu juga? Aku tuh gak punya temen tau gak sih di AS IOP. Nah aku pengen ngomong sama yang sebelah. Terus dia karena minder dan karena dicecein sama yang sebelah. Jadi cabut. Oh I don't have a friend jadinya dong. Padahal itu dari rumah udah mikir gini. Gue mau deketin Zahra hari ini. Yakin tuh gue. Pas sampai situ cie cie langsung. Dia mau latihan dong yang bagus. Zahra waktu angkatan AS IOP ada pemain yang naik gak sekarang? Angkatan Zahra di AS IOP dulu. Naik kemana? Naik ke Liga. Naik ke Timnas. Oh Timnas ada Zakiri, Kanu. Oh Kanu seangkatan. Kanu juga seangkatan. Randy Juliansyah di bawah aku sih 2002. Tapi dia. Randy Run sih sekarang ya? Randy Juliansyah ya. Terus siapa lagi ya? Beberapa ada juga kok yang di Liga. Banyak banget yang main di Liga. Berarti satu angkatan dulu ya? Waktu kecil-kecil ya? Waktu SMP. Yang dulunya gak mau ngomong tuh sekarang udah santai. Udah gede loh. Udah puber lah ya. Udah puber kan. Udah follow-followan Instagram ya? Ya pasti lah. Lu udah di follow belum Mas? Sama siapa? Aduh gue sujud langsung disini kalau di follow gue. Ampun deh gue. Bob Marley juga buat itu ya? Sempat ya? Gue gak tau tadi siapa yang disebutin siapa aja sebenernya. Tapi peran orang tua tuh begitu besar ya? Sebenernya dukungan nyokap berarti tadi ya? Yes. Nyokap dan bokap sih. Mereka berdua berperan sangat besar banget. Gimana tuh ceritanya? Ceritanya akhirnya bokap atau nyokap bisa tau bahwa... Ini kayaknya nih anak punya potensi di sepak bola nih gitu. Awal mulai... Mama aku nih dulu karate. Jadi bisa dibilang mama aku tuh anaknya olahraga banget dan keras. Dia mentalnya keras banget. Gak suka yang anak-anak menyeminye gitu yang lenje-lenje itu dia gak suka. Makanya aku terbuat keras tuh sebenernya karena mama. Oke. Dan dari bokap, bokap itu suka banget sama bola. Dia tuh setiap... Aku masih kecil suka ngajakin aku terus buat nemenin papa main futsal sama temen-temennya. Temen-temennya. Iya. Dari situ tuh. Dari situ aku ngeliat papa main futsal kayaknya enak banget, fun banget gitu kan. Terus ada bola di luar, aku coba pasing-pasing sendiri tuh sama dinding. Terus ada anak-anak kecil juga gak kenal, pasing bola jadi temen. Oh awalnya itu tuh. Awalnya dari situ semuanya. Aku langsung kayak wow. Aku suka nih sama bola, enak seru gitu loh. Akhirnya setiap hari tanpa bola gak enak hidup aku kan. Akhirnya aku minta beliin papa bola tuh. Di rumah akhirnya aku suka main. Keluar rumah buat gawang, pakai sendal jepet. Atau ambas jepetan main sama anak-anak kampung gitu. Sampai kaki lecet tuh kan karena nyeker kan. Mama suka di situ terus papa liat. Ini anak gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngasih tau juga. Tapi udah bisa juggling, shooting, pasing, dan lain-lain. Basic-basic yang gak diajarin sama siapapun. Diliat dong, ada potensi dong. Terus aku juga bilang, Pak aku suka main bola, aku mau serius dong main bola. Itu lu yang ngomong? Aku yang ngomong dari hati. Jadi bener-bener gak ada paksaan sama sekali. Emang kemauan aku sendiri papa. Aku mau main bola, aku mau lanjut, aku mau les. Aku mau seriusin di bola. Dari aku kecil gitu loh. Terus papa bilang apa? Kamu jangan setengah-setengah ya. Karena modal bola tuh gak murah. Dia ngomong gitu. Aku serius papa. Dan aku yang mau serius. Dan mamaku juga support. Jadi bener-bener kedua orang tua aku nih bener-bener kalau selama jalannya baik. Dan ya olahraga terhindar dari hal-hal yang tidak benar dong. Baik dong maksudnya. Olahraga dan lain-lain akhirnya dia di support karena itu. Itu jarang loh di Indonesia. Karena kalau untuk cewek, sepak bola itu bukan suatu pilihan lah kalau di Indonesia. Belum ya. Bukan prioritas. Jadi kalau Jahra didukung orang tuanya, salah satu yang hebat lah. Sejujurnya keluarga besar aku malah gak dukung. Keluarga kecil dukung nih. Keluarga besar malah kayak bilang, ngapain sih main bola? You just wasting your time. There is no future. Bola di Indonesia tuh gak ada. Apalagi ceweknya mana? Liga gak ada, ini gak ada. Bener-bener kayak di downin banget. Kenapa gak basket? Bulu tangkis, renang, yang pasti gitu loh kan. Kalau kan nanti buang-buang waktu kamu. Bener, itu juga karena mindset-nya juga tumbuh karena emang gak ada informasi dari media atau apapun kan tentang sepak bola putri sebenernya kan. Betul, betul. Bener, bener sebenernya. Jadi akhirnya didukung oleh orang tua-tukan pertama kali ya. Ingat gak sepatu bola pertama yang dibeliin? Apa? Predator. Adidas. Adidas Predator. David Beckham pake tuh. Pake Predator tuh. Aku dulu tim Adidas. Oh dulu tim Adidas. Tim Adidas banget. Itu pertama kali berarti udah Predator ya? Iya Predator aku. Langsung disupport untuk masuk SSB tuh. Pake itu. Pake Adidas Predator. Nah itu kalau di tim Nas nih sekarang ya. Kan Jahra tuh meloloskan tim Nas Piala Asia ya. Bersama Rani, bersama Shafira, dan temen-temennya semua. Mereka tuh secara background sama gak sih? Didukung juga gak sih? Kalau Jahra sering ngobrol-ngobrol kan sama temen-temen itu tuh. Apakah mereka juga memberontak gitu? Atau memang sama dukungan ya? Kalau Rani, Ika, dan lain-lain itu didukung sih. Didukung? Didukung. Cuma ada satu temanku namanya Daniel Daphne. Dia juga dulu sempat di tim Nas. Di tim Nas juga tapi sekarang dia lebih pilih ke akademik. Dia sekarang lagi di US. Lagi kuliah. Jadi dia tinggalin bola sementara. Karena dia emang fokus untuk akademiknya di US. Tapi dia tetap main bola di US. Jadi main bolanya sama universitas di sana. Oh iya, iya, iya. Sama Mayaham ya? Setaranya sama liga di sini loh. Oh iya? Universitas di sana? Di sana jago-jago banget. Di US, I mean like kuliah-kuliah, kompetisi kuliah sepak bola di sana tuh sama kayak liga di sini. Malah lebih bagusan di sana. Karena kuliah loh, liga kuliah. Dan dia masih main bola sih. Aku dengar-dengar dia cerita. Dan background-nya dia berbeda dari yang lain. Dia gak disupport sama kedua orang tuanya. Untuk main bola? Iya, untuk main bola. Padahal lu udah masuk timnas? Di situ dia belum. Oh oke. Di situ dia belum. Aku ketemu dia waktu aku masih kecil. Aku main sama cowok-cowok. Dia juga main sama cowok-cowok. Tapi kita beda grup. Grup aku lolos, grup dia gak lolos. Tapi di situ lah ngobrol. Tapi iya, bukan di situ ngobrol. Aku ngeliat dia. Dia ngeliat aku sih. Dia ngeliat aku karena aku main bola. Aku ngeliat dia, gak tau. Karena dia gak pake kostum. Karena dia udah kalah. Akhirnya mama dia atau mama aku ngobrol. Gitu loh kayak, ini anak saya cewek. Ini main bola. Dia juga terus akhirnya jadi temenan dong. Oh kamu main bola juga? Halo gitu kan. Terus jadi temen di situ. Gak lama-gak lama. Akhirnya dia di timnas bareng. Pertama, ASEAN Games aku sama dia. Oh dia ASEAN Games masuk. ASEAN Games juga. AFF juga aku sama dia. Background-nya dia tapi berbeda. Dia gak didukung sama orang tua. Tapi dia berontak. Dia berontak yang dimana aku suka sepak bola. Aku cinta. Dia bilang gitu kan. Ya selama menurut aku yang jalan aku pilih gak merugikan orang lain. Dan menurut aku benar. Aku selalu lakuin itu. Gitu loh. Terus akhirnya kedua orang tuanya ditampar sama prestasi. Akhirnya disupport. Yes. Harus digitin dulu ke. Catatan untuk kalian yang pada jomblo ya. Tolong. Kalau udah punya anak jangan. Tapi gue sih ini mas. Pressure. Berterima kasih loh untuk Zahra dan kawan-kawan ya. Apalagi yang tim yang akhirnya berprestasi lah. Kita lolos lagi ke Piala Asia. Karena dengan adanya mereka tuh ada contoh lagi. Untuk misalnya orang tua yang punya anak pengen main bola nih. Jadi ada contoh tuh bisa kayak Zahra tuh keren gitu. Harus itu ya. Take line ya. Harus kayak Zahra. Karena dulu-dulu kan gak ada kayak siapa coba misalnya. Zahra. Gak ada ya. 32 tahun yang lalu aja Zahra belum lahir kan. Iya belum. Mau kayak siapa coba misalnya. Kan gitu. Akhirnya mereka hadir lah generasi baru yang bisa menjadi. Jadi sepak bola putri kan susah ya di Indonesia ya. Benar. Kayaknya nyari pemain juga susah. Kayak Rani aja kan pindah-pindah tuh futsal. Bola futsal bola gitu. Akhirnya kemarin di bola. Jadi memang. Oh tapi itu wajar ya dari futsal ke bola gitu. Misalkan ditarik jadi main. Karena belum sebanyak sepak bola. Oh oke. Cowok pemain ya. Yang baru kualitas ya. Maksudnya yang untuk level tim nasional gitu. Nah selain orang tua kan sebenarnya ada peran pelatih disitu sebenarnya. Iya kan. Kalau peran pelatih itu sebenarnya pelatih siapa yang bisa akhirnya ngebuat Zahra seperti sekarang? Jujur banyak sih. Banyak banget yang berperan penting. Do you remember it? Coach Barry dari Asiop. Terus coach Iyas dari Urias dari Patrik Merah Putih. Terus coach Yahya juga. Terus ada coach Bung Rocky Putirai. Terus coach John. Dan lain-lain banyak lah. Coach Iyas. Itu Rocky Putirai the one and only Rocky Putirai kan? Iya. The one and only. Rocky Putirai tuh lututnya retak mas. Masih main mas. Dia gokil sih. Dia gokil sih. Aku kayak gak paham lagi sama dia. Otaknya emang begini. Tapi begininya keren gitu loh. Aku suka. Sebelah-sebelah. Tapi kalau pake sepatu sebelah-sebelah ini ikutan nih. Amar Rocky tuh di 69 ya berarti? Iya. Waktu aku masuk ke Jakarta 69. Dia bener-bener ngajarin aku. Main bola tuh gak cuman pake fisik. Tapi juga pake otak. Oke. Di situ tuh aku bener-bener kayak mulai. Mengasah otakku untuk mengetahui bola gitu loh. Karena setau. Karena dulu-dulu nih jujur. Aku main bola tuh cuman kayak yaudah. Main. You know what I mean? Like main. Tapi. Semenjak ketemu Bung Rocky. Mulai berpikir. Kamu bisa lari kesana-kesana bisa. Tapi larilah yang bermanfaat. Dan passing bola juga yang tujuannya lebih membunuh. Gak cuman asal passing. Gak ada tujuan. Gitu loh. Dulu aku kayak gitu kayak main bola. Dapet bola nih. Aku kasih aja. Kasih. Yang penting gak salah. Paham gak? Tapi kalau misalkan passing yang lebih membunuh dan bisa menghasilkan. Peluang. Iya peluang. Itu yang lebih. Dilihat orang lebih smart dong. Iya gak sih? Nah di situ diajarin sama Bung Rocky kayak gitu. Itu juga filosofi hidup kayaknya ya. Jadi kalian kalau punya tujuan dalam hidup kejar lah itu kawan-kawan efisien lah. Pinter-pinter dikit lah. Mas. Rocky itu 91 ke Perancis. Terus dia jadi top score di Hong Kong. Waktu di Hong Kong timnya uji coba lawan AC Milan. Goal-in dua. What? Yes. AC Milan ininya ya? AC Milan. Paulo Maldini. Oh iya? Paulo Maldini jebol sama dia. Wow. Dua gol. Jadi kalau misalnya di akhirnya. You've been so lucky man. Iya. Itu pasti ngobrolnya asik ya sama Rocky. Asik banget sih mas. Karena Rocky-nya juga ngeliat potensi di di Zara ya kan. Jadi dia menanamkan filosofi itu gitu. Rocky itu rockstar mas. Rockstarnya ya. Rockstar itu tuh rockstar. Dia bukan pesepak mula. Rockstar ya. Rockstar ya. Rockstar ya. Mudah-mudah. Yes yes yes. Jadi Rocky itu termasuk berkesan juga ya di hidup Zara ya. Pastilah. Itu tahun berapa ya ketemu ya? Pas umur berapa deh? Pas umur berapa? I think when I was 17. Oh. 17 ya. 17 turning 18. Jangan-jangan lu cat rambut ngikutin Rocky Putiranya juga? Oh enggak. Dari kecil aku. Dari kecil aku ngecat rambut. Emang Rocky di cat? Oh di cat dia selalu. Oh di cat. Selalu ya. Selalu dia di cat. Pokoknya kalau gak ngejreng bukan Rocky Putiranya. Bukan Rocky. Nah itu tuh. Terus kalau sepatunya gak sebelah-sebelah. Itu bukan Rocky Putiranya. Itu kawe tuh. Rocky Putiranya kawe itu. Katanya kalau casual dulu dia sebelah-sebelah ya? Sebelah juga. Jadi dia tuh kalau beli aksesornya selalu dua. Supaya beda warnanya. Sepatu pula juga gak bisa beli satu. Beli dua. Supaya sebelah-sebelah pakenya. Pernah nanya gak kenapa? Pernah. Dia bilang ya ini gaya gue. Dia bilang gitu. Jadi aku suka karakter dia karena sebelah-sebelah sama aku. Kita tuh suka sesuatu yang berbeda gitu. Yang beda dari yang lain. Jadi kayak ada ciri khas tau gak sih? Gitu loh. Gitu sih ya. Emang ya. Nah sampai sekarang kan. Sampai sekarang kan Zara juga udah menjadi pusat perhatian ya. Iya. Untuk semua orang di Indonesia. Pertanyaannya adalah. Pengen jadi pusat perhatian karena cantik? Atau karena prestasi? Bener gak? Karena kan ada orang yang tiba-tiba. Aduh ini cantik tapi gak tau. Gak tau seluk-beluknya Zara tuh berjuangnya seperti apa. Bener gak sih? Ada juga kan kayak gitu. Nah gue sih. Gue dari awalnya pas ngeliat lo tanding tuh. Gue buset nih orang jago amat gitu. Kayak gue ngeliat ada satu pemain pesepak bola putri Amerika. Siapa yang jago banget tuh? Gue lupa main di Barcelona. Oh Lieke Martin. Tapi bukan dari Amerika. Eh bukan dari Amerika ya? Pokoknya tim Nas Amerika tuh yang juara kan? Iya. Kalau gak salah. Bila dunia kan? Bila dunia. Alex ya kalau gak salah. Alex Morgan. Alex Morgan. Iya, Alex Morgan. Nah itu gue ngeliat. Gila ini anak jago banget. Terus gue nonton gitu kan ada skill-skill Zara Musdalifah gitu. Itu gue ngeliat ya kalau orang sepak bola banget kan bisa ngeliat itu sebagai salah satu wah ini orang emang segudang prestasi gitu kan. Tapi ada orang juga yang cuman ngeliat cuman ya she's a female, she's good looking, cuman that's it gitu. Cuman sampai situnya doang. Lu tuh lu gimana cara untuk menghadapinya? Jujur sebenarnya aku agak gak suka sih kalau misalkan kayak ada berita gitu kan. Perempuan tercantik sepak bola ya itu kayak kamu tuh mau fokus ke cantiknya atau prestasinya gitu loh. Jujur aku gak suka sih sebenarnya sama artikel-artikel yang seperti itu yang menggunakan kata tercantik gitu loh. Jadi ini kompetisi cantik kah? Ini jadi maksudnya ini beritanya tentang sepak bola. Ini jadi ngomongin tentang tinggi-tinggian siapa yang cantik atau tinggi-tinggian siapa yang paling jago gitu. Jadi ini artikelnya tentang apa? Iya betul. Jadi gak jelas kan fokus tujuannya tuh kemana? Eh udah udah jangan marah. Enggak, enggak marah, enggak marah, enggak marah, enggak marah. Sampai, jangan marah. Sampai, gimana ya? Aku buat berita juga tapi gak ampe segi, ampe gak gitu lah judulnya gitu. Tapi itu gue juga ini sih maksudnya pasti kesel sih dilihat cantiknya dulu gitu kan. Untuk pemain bola pengen prestasinya dulu kan mungkin ya. Iya, jadi gimana jujur agak-agak adil nih banyak banget temen-temen aku yang dimana dia skill-nya bagus banget gitu kan. Tapi kalah sama orang yang gak bisa main karena cantik. Paham gak sih? Kayak ini orang udah latihan terus-terusan, dia udah bener-bener kerja keras banget. Masuk tim inti loh gitu loh kayak berprestasi, bagus mainnya, ngenolong aku main bola juga gitu kan. Kalah sama orang yang karena cantik tapi gak bisa main. You know what I mean? No offense. I mean I'm serious though like about it, sumpah aku kayak jujur agak gak suka aja karena gak adil. Rizy ya, rizy. Aku orangnya keadilan nomor satu. Woh. Tapi bukan, jangan gak ikut partai kan. Zah, sebelum pertandingan terakhir melawan. Eh tapi, panggilannya apa sih? Zah? Oh iya apa panggilannya? Zara. Zara, harus lengkap tuh ya. Zara. Zara, jadi gimana toko bajunya? Zara, bukan dong. Zara, itu gak pake H. Oh itu gak pake H. Oke, sorry, sorry. Lag kedua melawan Singapura pertandingan terakhir ya. Saya pengen tau apa sih yang dibilang Rudy Eka di ruang ganti akhirnya kalian bisa main bagus banget? Babak kedua nih? Iya, pas babak kedua. Pas kita lolos ya? Match terakhir pas kita lolos, akhirnya lolos. Yang lag kedua kan? Iya lag kedua. Tapi babak pertama atau babak kedua? Babak kedua. Babak kedua, karena ya aku kinda on fire sih di babak kedua. Iya ya, itu apa yang dibilang? Karena aku dipindahin ke wing. Oke. Posisi aku tuh sebenarnya aslinya wing. Tapi kemarin aku dijadiin striker, karena ada, jadi striker aku nih ada masalah dengan keluarga. Yang dimana gak bisa untuk bermain dulu untuk saat itu. Jadi aku digantikan untuk main disitu mau gak mau. Kayak mungkin coach lebih percaya aku untuk bisa main di posisi temen aku ini. Ya kita as a player kan yang tau kan coach kan. Coach yang tau segalanya lah ya. Karena ya dia tau kelebihan kita, kekurangan kita dan dia butuh aku di striker. Jadi ya aku mau gak mau harus mengikuti dong. Karena itu head coach aku yang minta. Iya. Terus di pertandingan kedua, aku akhirnya dijadikan wing karena ada yang main di striker. Oke. Coach Rudy tuh lebih ke apa ya, pas di babak kedua dia lebih melepaskan semua pemainnya. Bermainlah dengan diri kalian sendiri. Wow. Dia bener-bener gak ada pressure. Maka aku suka bahasa sama coach Rudy karena dia tuh bener-bener ngebebasin pemain-pemainnya untuk berkreasi di lapangan. Oke. Dan dia tetep pake materi dia, cuman dia melepaskan pemainnya untuk bisa mengeksplor kemampuannya sendiri gitu loh. Karena setiap orang kan kemampuannya beda-beda. Dan kalau dipaksa untuk melakukan kemampuan yang BC sedangkan dia biasanya A, gak akan bisa. Gitu loh kayak misalkan jerapah, lomba sama monyet manjat pohon. Ya menang pasti monyet lah gitu kan. Kok ngeliatnya ke dia? Waduh. Waduh. Ah yaudah. Tadi mau ngomong gak jadi. Seperti itu sih, coach Rudy lebih kayak fight terus aja dia bilang gitu. Di babak kedua itu ya? Di babak kedua. Berarti ada pergantian posisi ya? Ada dong. Dari center forward ke flank? Iya. Oh emang Zara mainnya di flank ya? Aku emang aslinya wing. Oh itu flank itu bahasa apa tuh? Sayap-sayap. Bahasa futsal sih itu sebenarnya. Wing ya? Iya bahasa sayap-sayap. Terlalu manis ya berarti flank. Waduh. Slank itu mas. Anak musik banget gue. Coach Rudy Eka, respect. Respect coach. Itu dalem banget sih sebenarnya. Be yourself. Udah selesai gitu kan. Abis itu gue bisa bertanding gitu kan. Nah gue sih kalau ngeliat Zara juga. Kalau gue jadi pelatih gue akan menempatkan dia di posisi Cristiano Ronaldo atau Messi gitu. Di sayap. Emang sejatinya dia lo jago gocek. Terus lo bisa scoring juga dari situ. Dan apa misalkan kalau misalkan lo sekarang dibandingkan sama mereka nih. Sekarang apa visi lo ke depan untuk Cristiano Ronaldo atau Messi misalkan. Comparisonnya ya misalkan dibandingkan sama mereka. Lo di feel honored. Ya iyalah gila. Nah gue ngeliat lo soalnya lo seperti itu. Lo bisa berkembang jauh lebih hebat lagi. Bener gak sih coach? Amin amin. Tapi emang. Dan masih muda lagi. Dan masih muda. Masih panjang. Masih panjang lagi perjalanan. Berjalanan. Tapi kan sekarang usia 20 ya? Ya aku 20. Itu udah gak muda tau. Itu perjalanan masih panjang. Untuk usia pas sepak bola itu masih bisa 7-10 tahun lagi. Iya. Lo. Aduh aku terasa gimana ya pas dia. Emang kenapa? Itu udah pas Zara bilang itu udah gak terlalu muda. Gue gimana? Guys. Eh beda musician. Oh iya. Gak pake fisik ya. Terus umur kayaknya itu no comment. Loh kita pake fisik. Yang penting ini. Yang penting ini. Pita suara. Pita suara. Kan musician juga. Iya. Ayy. Ini dia. Tapi gak terlalu serius. Itu kalau dicuri-curi perhatian ada gitar di situ. Zara nih memang nih. Zara kalau gak jadi pemain bola jadi apa sih? Aku mau masuk dunia entertainment sih. Dunia entertainment. Wow. Entah itu jadi sutradara. Atau hidup perfilman dan lain-lain. Entah itu jadi host. Entah itu jadi apa. Nge-band gak? Sempet waktu itu mikir pengen jadi musician kan. Cuman. Kayaknya itu dijadikan hobi aja sih. Gak dijadikan untuk serius. Kenapa sutradara ya? Do you like movies? Ya I like movies. A lot. Aku suka edit-edit short movie dan video juga dari kecil. Aku emang suka ngedit. Buat Youtube. Video buat Youtube. Tapi apa video yang sutradara paling favorit deh? Aku gak ngikutin sih sutradara paling favorit. Film deh. Film yang Zara suka. Film itu ya Indo ya. Indo siapa? The Raid. The Raid. Oh. Iko-Iko. Itu aku suka. Itu sutradara siapa ya? Garrett Bale. Itu tau dong. Bukan main bola. Oh tau dong. Kalau Garrett Bale tau. Tapi saya gak suka. Saya sukanya Chelsea dong. Apa sih favoritnya? Kalau bola PSG. PSG? Hah PSG? Gara-gara ada Messi ya sekarang ya? Sebelum dari Messi juga udah suka. Sebelum Neymar berarti? Mbappe. Gara-gara Mbappe sih. Oh satu pasti sih. Mbappe dan Neymar as well. Karena Neymar kan favorit player aku. Oh Neymar. Neymar. Gue sih jujur kalah sih sama dia kalau main bola sih. Hah? Kalau main bola? Kalau gue favoritnya soalnya cuma mentok di Lampart ya. Jadi kayaknya cuma pasing-pasing doang. Kalau gue. Kalau Neymar kayak aduh ampunnya gue. One-one-one sih kalah sih gue. Berarti rajin nonton PSG tiap minggu. Jujur. Aku pemain bola tapi jarang menonton bola. Aku orangnya kayak gitu. Jadi kalau ngikutin PSG. Kadang kan suka kayak mainnya itu tuh malam gitu kan. Aku kan gak bisa ngikutin. Terus sometimes juga aku busy kan sama kuliah dan lain-lain. Jadi gak ngikutin. Jadi tunggu hasil akhir terus nonton highlight. Aku lebih kayak gitu sih. Tapi emang banyak sih pemain bola yang gak suka nonton bola. Bambang Pamungkas itu sama sekali gak suka main bola. Gak suka nonton. Karena pagi dia sehari-hari dia udah latihan. Capek. Bosan kali ya. Masa nonton harus nonton bola juga. Nonton bola. Iya. Kemudian nonton bola basket. Oh bola basket. Bola basket. Itu penting. Demi kelangsungan hidup ya. Terakhir nih Zah. Harapan untuk sepak bola putri Indonesia. Kayaknya ini bukan harapan aku tapi kayaknya semua orang sih. Aku mewakili aja. Harapan sepak bola putri Indonesia semoga ya makin berkembang tentunya. Amin. Dan bisa bersaing sih kekancar internasional. Bisa bersaing dengan Thailand dan Australia dan lain-lain. Dan semoga kedepannya bisa lah menyetarakan dengan pria juga. Amin. Jadi kayak gak mandang dengan sebelah mata lagi. Dari sisi memberikan supportnya. Entah itu dari kompetisi, SSB, klub, dan lain-lain. Gak cuma pria aja yang dikasih lihat. Tapi juga perempuan diperhatikan juga gitu loh. Kayak dikasih support lah istilahnya. Liganya ada. Ada, ya. Kompetisinya ada. Karena jujur kita sebagai atlet latihan-latihan terus gak ada tanding. Iya, iya. Itu jujur kayak jadi males aja gak sih? Iya, latihan doang. Iya, latihan doang dan lain-lain gitu loh. Dan sedikit orang yang mau berkomitmen gitu loh. Jujur aku banyak banget temen nih. Cewek-cewek. Mereka tuh cinta banget sama sepak bola dan bener-bener jaga kondisi dan lain-lain. Cuma kalau mereka mikir kayak gak ada kompetisi buat apa sih? Aku jaga kondisi, paham gak sih? Karena jujur jaga kondisi tuh bener-bener gak gampang loh. Kita harus kayak latihan terus setiap hari dan tidur tuh ngefek banget. Kalau tidur lewat dari jam 10 tuh fisik kayak tetap turun dan lain-lain. Terus latihan lewat dari 2x24 jam fisik turun. Jadi bener-bener kita gak boleh gak latihan selama 2x24 jam. Jadi bener-bener harus konsisten gitu loh. Tapi kalau gak ada kompetisi konsisten terus soalnya dikit yang profesional jujur di Indonesia karena ngeliat kayak gak ada apa-apa nih sepak bola Indonesia perempuan gak ada kompetisi, gak ada liga, so for what gitu loh. Banyak yang masih mikir kayak gitu. Masih dikit lah yang berpikir profesional. Jadi semoga industrinya dan kompetisinya juga jalan lagi. Karena kalau ada kompetisi sumber daya sepak bola wanita tuh jadi banyak juga. Pemainnya banyak. Lama-lama nanti ada pelatih juga kan kayak gitu. Dan regenerasinya juga banyak. Itu yang pasti. Karena kan kayak jahar aja 7-10 tahun lagi kan. Itu artinya kita harus memumpuk sebelum generasi ini. Pada pensiun kan katakanlah gitu. Harus udah ada lagi generasi yang baru. Biar gak 32 tahun lagi kita. Kalau lolos ada VL Asia-VL Asia itu panjang banget. Itu gokil sih 32 tahun makanya merinding banget. Kayak finally we did it. Congratulations. You're gonna be a legend. Selamat. Terima kasih buat Jahra dan teman-teman juga. Buat Coach Rudy dan staff Platy. Dan staff Platy. Terima kasih juga sama kita mau terima kasih buat ini juga nih. Iya karena kita didukung oleh Task Camp Indonesia. Dan sebetulnya ini adalah produk terbaik di asing. Nanti tolong hire saya. Suaranya enak ya? Suaranya enak banget. Kalau Zaro pake si headphones-nya. Kedengerannya enak banget. Kita didukung oleh si model 12 dan TM70. Ini tuh sengaja pas Jahra datang kita pake model 12. Kan nomor punggungnya 12. Masuk Bosch! Boleh, boleh, boleh. Kenapa sih 12? Apa? Kenapa 12? Kenapa favorit 12? Karena waktu aku umur 12 tahun. Ini pertama kalinya aku keluar negeri banyak banget. Kayak ke Norwegia, ke Korea. Untuk tanding? Untuk tanding bola. Dan itu sama cowok semua. Dan kompetisi itu kita menang semua juara satu. Dan akhirnya waktu pulang ke Indonesia. Banyak wartawan yang mau mencari aku. Mulailah nama aku naik di 12 tahun ini. Dan mulai juga orang-orang yang close minded tentang sepak bola untuk laki-laki aja. Mulai ke buka, wah ada perempuan nih. Wah ternyata ada satu nih cewek ini namanya Zahra Muzalifah. Main bola juga gitu loh. Mulai pandangan orang, cewek join cowok pada saat itu bisa gitu loh. Mulai ke buka di situ. Di mana-mana. Jadi di angka 12 itulah yang menjadikan Zahra nomor punggung 12. Nice. So nice. Kita juga senang banget bisa ada Zahra di sini. Dan kita akan juga mendatangkan pesepak bola lainnya yang berprestasi. Dan bisa berpengaruh untuk semua orang di Indonesia juga. Terima kasih Zahra. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Saya Mas Brokoli. Saya Rivan Pradipta. Dan jangan lupa untuk follow Sport77 di TikTok, Youtube, Instagram dan Twitter. Twitter. Gak ada Facebook ya? Gak ada Facebook. Fanpage gak ada ya? Kita bikin aja ya. Kita bikin aja. Abis ini kita bikin. Dan jangan lupa untuk follow semuanya. Dan jangan lupa untuk follow Taskamp juga. Kalian keren. Kita keren semua. Yes. Ya Sobat Sport77. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.